Langsung dari pemimpin kebanggaan kita, kita akan mengikuti sumbutan Bupati Bariwali. Yang kami hormati, Bapak, Ajarullah, Aswala, 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 Aswala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi pelanik jilik sengwis tubek dan lain-lain. Juru anak-anak sekarang sudah bawa anak dan lain-lain tadi tadi saya lihat cukup lama. dan saya lihat Pak Arief dari tahun ke tahun ini bergantian yang datang, jadi bukan itu saja, karena memang mereka pulang tidak sehat tapi banyak mereka yang luar medsos ingin mendapatkan kabar ini, dan ini live streaming tepuk tangan buat ibu rama sekalian, baik yang sekarang ada disini, maupun yang ada di luar negeri yang sedang menyaksikan keadaan ini Bismillahirrahmanirrahim kalau belum ada dipikir nanti saja jadi jangan dipikir sekarang yang kami hormati ada tamu-tamu ini, ada banyak sekali tapi mewakili saja, mohon maaf jika tadi ada teman-teman di belakang suruh maju tidak mau, dan lain-lain, mohon maaf bukan berarti Bapak Ibu bukan tamu yang terhormat, karena memang keterbatasan tempat, tapi ada beberapa tamu, misalnya Ketua Dewan Audit apa namanya, Komisional Rejeka Pak Ahmad Hidayat, berdiri Pak Ahmad Hidayat ini 25 tahun di Bank Indonesia mudah-mudahan setelah sambutan nanti ada bentuk konkret yang bisa diberikan teman-teman dari forum hadir, Pak Ketua DPRD Pak Ketua DPRD Pak Ketua DPRD Ketua DKB, Pak Asnan berdiri Pak Asnan, Pak Asnan usia boleh bertambah tapi semangatnya luar biasa Mbak Dini Carlina ya, terima kasih atas kehadirannya hadir juga tadi sebut Ketua DPRD Jawa Timur yang beberapa kali membuat kegiatan terima kasih kebetulan ini adik saya berdiri biar lihat biar gak keliru saya nanti takut saya dia lewat gak nyapa orang lupa anak sombong padahal adik saya nanti tapi kalau yang baik nanti sama dengan saya istri saya, istri saya Ketua Timpenggerak PKK Gerakan Ibu-Ibu Pak Danlana Kepala BNI teman-teman dari Kejaksaan anak-anak dari 12 negara yang dia sudah bisa bahasa usin 3 bulan mereka di Banyuwangi karena Banyuwangi termasuk 2 daerah yang dipilih oleh Kementerian Luar Negeri sebagai studi dari anak-anak dari berbagai negara di Banyuwangi nanti akan tampil akan kita saksikan para rekenan Ibu-Ibu dan Pak sekalian teman-teman dari berbagai daerah yang kami hormati kami banggakan Pak Arief sering forum ini sepertinya biasa-biasa tapi mereka yang tidak datang itu justru lebih kangen karena ingin menyaksikan forum-forum seperti ini ada teman-teman juga dari Jepang yang di Jepang punya peran yang cukup bagus mudah-mudahan dengan pulang nanti akan banyak peran yang bisa dikerjakan di tempat ini Pak Menteri Ibu dan Mas Kami hormati forum ini sering kami gunakan untuk menyampaikan progres terbaru yang pertama saya kira saya ingin menyampaikan kendala-kendala terlebih dahulu bahwa tidak semua urusan ini beres karena memang masalahnya banyak salah satunya adalah tidak bisa kita tuntaskan belum selesai Pak Arief adalah pembangunan jalan di kampung-kampung karena panjang jalan Banyuang ini luar biasa Pak Arief saya ketemu Bupati Sekitar Mataraman termasuk Bupati Ngawi saya tanya Mas dalam ini sampai Pirodoloni 700 kilo panjang Banyuang ini Pak Arief 3100 kilo makanya Pak Arief diperbaiki halus jalannya wong sorojo jebol jebol wong sorojo dibangun wong bangu jebol baru diperbaiki kali baru rusak kali baru diperbaiki jalan kemasan rusak di Banyuang ini terus tapi kita prioritaskan adalah pembangunan jalan yang sejak Orde Baru belum pernah disentuh asfal salah satunya adalah jalan ke Sukamade yang sejak Orde Baru Republik ini merdeka belum pernah terasfal sekarang Alhamdulillah sudah terasfal mari dari Sukamade yang terlalu begitu juga waktu kebu wong sorojo yang sejak Indonesia merdeka Banyuang ini ada batunya gede-gede belum pernah terasfal Alhamdulillah Pak Arief sekarang sudah terasfal jadi Pak Arief sering menyampaikan orang panas kadung Riko pengen sukses dari Bupati si Jibya itu kok galani halus kadung halus sukses dari Bupati betul tidak tapi nomor satu bukan jalan bukan sekolah bukan masjid apa nomor satu kesehatan panas kadung yang sehat panas gak bisa berangkat ke masjid dan juga gak bisa berangkat ke sekolah jadi apa dokter itu nomor satu nah saya mau tanya ke ini orang Ika Wangi atau siapa yang pulang kampung yang jalannya masjid kira-kira satu sampai empat nomor satu yang mana yang paling penting yang mana jalan sekolah masjid atau kesehatan yang dua pasti kesehatan nomor mana yang paling penting dari sini maka empat-empatnya penting ini saya dijawab kalau nanti pulang masih ada jalan terus jadi Pak Arief kami laporkan setahun ini kalau jalan mau selesai di Banyuang ini butuh 1,4 miliar selesai sementara anggaran kita sekarang APBD kita 2,9 triliun 1,3 triliun Pak Menuri kami ingin laporkan habis untuk biaya pendidikan untuk mensubsidi guru memberi beasiswa membangun sekolah dan lainnya 1,3 triliun maka sering saya duyun jalan kita dengan Pak Ketua DPRD bisa selesai setahun sarannya satu sekolah libur setahun kalau sekolah libur setahun maka jalan setahun akan selesai tapi ini tidak mungkin maka oleh karena itu jika ada anggota ikawangi atau masyarakat perantau yang pulang ke kampung halamanya kebetulan masih ada jalan yang berlubang mohon disampaikan kita sedang membagi anggaran seperti ini jadi kita bergantian ada juga yang mengkritik saya panas kalau bangun jalan tidak dituntaskan sekilo pindah sekilo pindah ini memang ada aliran pembangunan yang komprehensif tapi ada aliran yang pemerataan waktu kita tuntaskan yang sebelah komplek panas ini hanya satu desa yang dibangun sudah panas sedikit-sedikit yang penting rata nah maka kalau ada ibu dan sekalian pulang ke kampung halaman halus asfalt terus ujungnya jelek lagi ada gak? ada mumpung belum nyampaikan ke saya saya jawab kalau ada ini aspek pemerataan tadi kita kerjakan karena daerah kita bodi itu panjang 300-100 km oleh karena itu dalam sekalian semohon sabar tapi insyaallah pada waktunya akan halus semua tapi laporan Pak Kapolres tarif jalan halus tingkat orang meninggal kecelakaan di tempat semakin tinggi dari 550 ke 630 jadi tidak benar jalan berlubang menyebabkan banyak orang meninggal jalan berlubang banyak kecelakaan bundas ke puskesmas selesai tapi begitu halus jalannya perak meninggal di UKB langsung habis jadi ternyata jalan halus itu meningkatkan orang meninggal dunia di jalan sehingga dengan begitu nanti anggota ikawani dan lain-lain kalau ada jalan berlubang gak usah usul cepat di asmat karena itu menahan jumlah orang meninggal tidak lebih banyak di jalan kalau saya bohong di cek di online di data lakalantas di Polres ini benar bukan karena saya karang baik ini pengantar saya yang kedua jumlah orang miskin kita masih tinggi kenapa masih tinggi karena jumlah penduduk kita sangat luas sangat besar yaitu 1,7 tapi jumlah penduduk miskin kita Alhamdulillah sudah turun dari 20,4% turun menjadi 8,6% ini yang sering saya dikritik banyak pencitraan 8,6% sudah turun dari 24% 20% maka presiden pernah tidak tuh kalau ingin belajar silikon valet belajarlah ke Bandung tapi kalau belajar menurunkan kemiskinan belajarlah ke Bandung tetapi tidak otomatis orang miskin tidak ada orang miskin masih banyak karena 8,6% dari 1,7 juta berapa nah inilah yang jadi tugas kita semua termasuk tugas maka oleh karena itu atas dasar ini kami ingin aja Ika Wangi dan lain berinovasi untuk membantu mereka semua apa yang dikerjakan oleh Pemda Banyuwangi salah satunya adalah ada program merantang kasih ada kurang lebih 9000 orang ini tidak mungkin statusnya naik dari miskin ke kaya karena orang ini Pak Menteri adalah orang yang sebatang gara tidak punya anak tidak punya keluarga tidak punya aset dan ini rata-rata tinggal di pekarangan belakang rumah orang APBD tidak bisa membantu rumah karena mereka tinggal di tanahnya orang orang itu hanya boleh beliau sampai meninggal di situ tapi tidak bisa dibangun karena APBD dan APBN bisa masuk kalau tanahnya milik sendiri dan orang ini pun perlunya hanya dua makan dan sehat maka Pemda Banyuwangi membuat inovasi setiap hari kita antar rantang makanan ke rumah mereka sehari dua kali dan kami kolaborasi dengan Gojek Gojek lah yang mengantar makanan setiap hari ke tempat mereka sendiri silahkan nanti kalau sempat pulang datang ke mereka jika ada tetangga ibu dan sekalian belum dapat laporkan ke kami kami langsung masukkan dengan dana Basnas sehingga tanpa APBD pun bisa kita atasi terima kasih Basnas seputar tangan karena kolaborasi di negara maka Gojek begitu kita ajak ke tempat ini mereka senang sekali karena inovasi mereka kita berikan input untuk kolaborasi untuk kepentingan ketika Gojek banyak ditolak di tempat lain banyak kita ranggul termasuk Gojek mengantar obat ke orang miskin tanpa harus angkri di rumah sakit yang terima kasih misalnya kita ada jemput bola Pak Arief orang sakit Pak jadi Pak Arief di Kap Banyuwangi ada karakter menarik ada orang sakit yang mau dibawa ke rumah sakit Pak dia maunya di rumahnya karena kalau ditungguin orangnya atau adiknya dia kehilangan pekerjaan maka oleh karena itu kita sekarang sedang jemput bola rawat orang sakit totalnya kurang lebih sekitar 2.500 dan semua penunggu orang sakit pasien sakit Pak Arief kita subsidi 50 rupiah 50.000 rupiah per orang selama 4 tahun untuk mengganti dia meninggalkan lapangan pekerjaan ini yang di respon oleh Pusat Pak Arief karena ini inovasi dari Banyuwangi dan ini telah jalan dan sekarang Banyuwangi setelah jalan teku tangan untuk rakyat Banyuwangi bukan untuk saya nah bayangkan penunggu orang sakit sehingga kita kasih uang sakit kita kasih uang sakit sehingga dengan begitu dia mau ke rumah sakit coba data yang sedang kita rawat jemput di rumah masing-masing sekarang ini kita juga terus kerjakan sehingga tidak demikian kita akan membantu orang sakit ini secara bertahap dan sekarang ada 2.500 perawat yang datang ke penduduk miskin untuk merawat mereka semua Ibu raskan yang berikutnya adalah Pak Menteri kami memberikan uang sakit kepada anak yang tidak mampu memang sekarang sudah ada apa yang disebut dengan bos bos tetapi anak tidak berangkat ke sekolah bukan karena soal tidak bisa bayar sekolah tapi dia malu karena tidak punya uang sakit maka Pak Menteri sekarang semua anak SD yang miskin kita kasih uang sakit 5.000 yang perdana plus uang transport 5.000 maka tidak ada alasan bagi orang miskin di Banyuwangi sekarang yang tidak bisa sekolah berarti dia malas karena Banyuwangi menyiapkan uang sakit dan uang transport kalau Ibu sekaligus saya minta doma anak setetangga saya kok gak dapat laporkan ke kamu kalau tidak bisa di Twitter saja langsung kami respon paling lama 4 jam kami respon kalau mereka tidak dapat berarti mereka mampu yang SMP kita kasih uang satu Pak Rief sehari 10.000 dan uang transport 5.000 sehingga dengan demikian anak-anak kita yang tidak mampu dia tidak sekolah berarti bukan karena tidak mampu tapi karena mereka malas inilah program-program begitu juga garda ampuh dan program-program Banyuwangi Cerdas ini terus kita kerjakan ini adalah sekaligus saya umumkan jika ada tetangga ibu dan paskali yang belum dapat ini maka mohon dilaporkan kepada kami kami ada dana setelah yang lewat bus yang akan bisa merespon dengan cepat dan ini Pak Menteri tidak kami kasihkan cash tapi kami kasihkan dalam bentuk ATM dan tabungan uang dibuka sehingga setiap hari mereka bisa mencairkan ini gak ada yang tepuk tangan karena tidak menarik kira-kira padahal ini berkontrak tapisat hebat kira-kira gitu tapi kadang informasi yang hebat ini tidak dimunculkan kita ingin sampaikan bahwa Banyuwangi bukan hanya gegap-gembinta di sektor pariwisata tapi mengatasi problem sosial Banyuwangi sedang berinovasi dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas dukungan anggota Dewan yang berhormat dengan forum Ibu dolar sekalian yang disormati yang berikutnya ada banyak sekali ini inovasi sosial ini bisa dicek di laman website-nya PEM website-nya PEM nanti bisa masuk kalau perlu nanti datang ke mall sekarang kita masih kerjakan juga Pak Menteri mengirim anak-anak hebat ke desa-desa dengan IP di atas 3,5 karena ternyata desa itu tidak bisa maju bukan semata-mata soal dana transfer desa tapi ternyata problemnya di desa kurang motivasi maka anak-anak hebat kita tempatkan di desa sampai sekarang dan antriannya cukup banyak alhamdulillah Pak Menteri anak-anak hebat ini pulang rata-rata tidak pulang dia tetap di kampung karena diambil mantu oleh orang kaya di kampung dan ini antriannya panjang karena sukses story mereka ini banyak diceritakan dan ditulis di internet hanya anak-anak jadi bayangkan mereka tinggal di desa terpencil dan mereka tidak mau pulang karena mereka ada pengabdian ada motivasi ada riwet dari orang kampung dan ini yang menyebabkan banyak-banyak hebat tumbuh di desa-desa ini Pak Menteri yang dapat beasiswa Banyuani Cerdes ada 15 miliar Pak Menteri saya datang ke kos-kosannya dan anak-anak ini terus belajar nanti mereka akan pulang kampung di tengah lama yang berikutnya mal pelayanan publik kami banyak dapat kritik Pak Menteri karena ngurus KTP, KK dan lain-lain susah maka sepulang dari Baku dari Azerbaijan karena Azerbaijan oleh PBB menjadi kota terbaik di dunia mengalahkan New York untuk pelayanan publik kami berangkat ke sana dengan dia pulang langsung kami sulang kemol pelayanan publik seperti itu silahkan Bapak sebelum pulang datang ke kemol pelayanan publik kemarin sudah 35 ribu orang dari seluruh Indonesia belajar kemol pelayanan publik atas rekomendasi Menteri Keuangan dan lain-lain termasuk menyiapkan akan nikah jadi kalau ada peran kau mau nikah tidak punya biaya mendatangkan penggulu silahkan telpon lewat call center janjian gratis mendatangkan penggulu pulang bawa surat nikah dari kantor pelayanan publik kalau tidak percaya buktikan sebelum pulang kampung nikah disini saya bisa jadi saksinya kalau perlu Pak Menteri Pak Arief Pak Arief sekarang kita buka 5 cabang di Genteng dan beberapa teman tutup KTP saya ingin sampaikan karena tahun kemarin ada yang nulis di Facebook Banyuwangi bohong kalau pelayanan 5 menit saya ngurus KTP setahun gak jadi-jadi karena kebetulan pulangnya setahun sekali di lelah Pak Menteri pas pulang belangkuk KTP-nya habis baru saya ini sendiri Pak Menteri ini saya dapat ada yang komplain lagi kemarin yang dibutuhkan 17.000 yang datang 5.000 Banyakan kalau teman-teman jauh pulang setahun sekali dia akan merasa dapat KTP susah sekali maka kemarin saya minta dikit seribu belangkuk KTP khusus perantau yang pulang setahun sekali supaya dia dapat prioritas untuk mendapatkan ini malu tanya publik silahkan datang kemarin beberapa orang juga datang ibu dalam sekalian yang kami hormati yang berikutnya adalah kami ingin sampaikan ini dirintis oleh Pak Menteri ketika jadi dirut telkom waktu itu ada program yang disebut dengan program 14.000 titik wifi kemudian Pak Menteri kami kembangkan ada yang sebut dengan smart kampung ketika banyak orang Pak Arief Hidayat bikin smart city kami bikin namanya smart kampung karena city yang smart itu biasa tapi kampung yang smart butuh pekerjaan besar dan ini butuh effort yang cukup dari kita semua termasuk mendidih orang desa untuk memberikan pelayanan sekarang ini makanya yang hebat sekarang saya semalam di desa Tegasari Pak Menteri kalau hari ini Senin besok mau pesen sesuatu tinggal WA saja Pak Menteri datang sudah dicetak Pak Menteri jadi cukup pesan lewat HP dan semua beberapa hal telah dicetak secara penuh kecuali desa-desa yang belum karena sekarang sudah 167 desa telah dipasang favorit hasilnya Pak Menteri di luar dugaan kami ASEAN memilih tiga kota di Republik ini untuk dipilih menjadi smart city bayangan saya yang terpilih adalah Bandung Jogja Sulung Semarang Jakarta dan lain-lain di luar dugaan kami ternyata Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Dalam Negeri memilih tiga kota besar di Indonesia bersama tiga kota masing-masing negara di ASEAN untuk ikut di KTT ASEAN yang akan datang dan sebelumnya kemarin kami sudah diundang di Singapura nomor satu yang masuk adalah DKI Jakarta teputangan buat DKI Jakarta wajar anggaranya berapa 80 triliun 90 triliun DKI Jakarta nomor dua wakil luar Jawa yang terpilih adalah Makassar Makassar terpilih menjadi smart city di Indonesia dan yang ketiga ternyata bukan Bandung bukan Surabaya bukan Makassar dan lain-lain tapi kota ketiga yang terpilih di luar jalan smart ASEAN smart network adalah Banyuwangi kota kemudian dan kota kelahiran Pak Arif banyak yang protes Pak Arif kenapa Banyuwangi dipilih ini tantangan buat kami akhirnya kami presentasi kemarin di Singapura saya ikut ke Singapura oh kebetulan jadi kami di Singapura presentasi dan lain-lain kami jawab dan lain-lain akhirnya mereka oh ternyata memang agak beda konsepnya di Banyuwangi sekali lagi tepuk tangan buat Pak Arif dan buat seluruh rakyat Banyuwangi dan ini Pak Menteri semua delegasi Pak Menteri di ASEAN dan Banyuwangi akan diajak untuk menersiapkan di KTD ASEAN dengan pembicaraan khusus ASEAN smart city yaitu mewakili Indonesia ibu datuk sekalian yang terakhir kami sampaikan Alhamdulillah rapotan Banyuwangi kemarin setiap tahun ada empat rapot beliau tadi tanya pertama rapot dari Bapak Penas perencanaan rapotnya apa C, 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 C B atau A Alhamdulillah kita kemarin masuk tiga besar terbaik perencanaan pembangunan di Indonesia yang diserahkan oleh Bapak Presiden EKPBD Evaluasi Kinerja Menteri Dalam Negeri Alhamdulillah dulu kita ranking 156 Pak Menteri kemarin Alhamdulillah kita biar diserahkan oleh Bapak Presiden kita menjadi ranking tiga terbaik di tingkat masyarakat dari ranking 155 kemudian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Alhamdulillah masih dua tahun berturut-turut sistem akuntabilitas yang bernilai A se-Indonesia untuk tingkat kabupaten Alhamdulillah baru kabupaten baru mani sehingga kami mendapatkan reward 8,7 miliar untuk tahun ini hadiah dari juara ini kemudian kami puncaknya dari Menteri Keuangan tahun ini mendapatkan reward 75 miliar karena sistem pengelolaan keuangan kami dianggap bagus tentu kritik saran kami evaluasi Pak Menteri terutama di dalam pengadaan barang dan jasa kami sekarang perketas semua Pak Menteri untuk ULP begitu juga di Panindah Lelang dan lain-lain mengejutkan Pak Menteri hasilnya hasil lelang yang baru diumumkan penawaran turun rata-rata 40-45% jadi baru kita umumkan lelang-lelang Pak Menteri turun jadi saya bilang kita harus normatif kira-kira begitu dan penawaran barang dan jasanya turun 40-45% ini memang akan-kira mengkhawatirkan untuk kualitas pekerjaan tetapi sudah kita kunci spek misalnya Puffin harus K300 dan lain-lain sehingga banyak sekali anggaran yang bisa kita hemat dan ke depan terus akan kita tinggal akhirnya Ibu dan Pak sekalian yang kami hormati inilah beberapa hal yang kami sampaikan kami mohon kritik dan saran kami mohon doanya karena di Banyuwangi ini perlu promosan perlu inovasi yang didukung oleh Ibu dan Pak sekalian dan saya sangat merasa terima kasih karena inovasi terkait sektor warisata kami mendapatkan dukungan luar biasa dari orang Banyuwangi beliau adalah Pak Arief Yahya tepuk tangan buat beliau beliau menerima penghargaan yang berkontribusi luar biasa orang Banyuwangi di luar Banyuwangi ke depan harapan saya lahir Pak Arief Yahya Pak Arief Yahya yang baru yang akan mendapatkan medali di akhir tahun sebagai orang luar Banyuwangi yang berkontribusi untuk Kabupaten Banyuwangi soal infrastruktur bandara Nanti Pak Arief bisa bercerita begitu juga soal pertumbuhan penumpang pertumbuhan wisatawan dan lain-lain saya kira sangat layak kalau beliau yang menyampaikan Ibu dan Pak sekalian saya kira ini ngaput teringkat kata terima kasih Anggota Dewan yang terhormat terima kasih kepada Ibu dan Pak sekalian dari Perantau yang telah berkontribusi membantu kami semua terima kasih kepada seluruh Ibu dan Pak sekalian yang berkenan hadir di tempat ini dan nanti jangan langsung pulang nanti langsung ke belakang kami siapkan kuliner termasuk pecel pete rujak sutur dan lain-lain dan lain-lain saya kira ini yang bisa kami sampaikan terima kasih Pak Turnun kurang lebihnya saya memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh